Intro Tih, lapor nih, enaknya makan apa ya? Emang kamu mau makan apa, Ji? Hmm, soma hidupan enak tuh, Tih. Tih, bukannya kamu lagi diet ya? Kok makan siomai sih? Iya, Tih, aku udah coba diet. Aku juga udah coba puasa, gak makan malam. Tapi gak ada perubahan juga sama. Oh, gitu. Kamu udah coba diet keto belum, Ji? Diet keto? Iya. Memang diet keto apa sih, Tih? Kok aku baru denger? Nah, yaudah kita searching dulu, apa itu diet keto? Maaf, saya potong pembicaranya ya. Iya, Pak. Tadi saya denger kalian lagi bicara tentang diet keto ya? Iya nih, Pak. Bapak tontonan diet keto. Iya, Pak. Sebenarnya diet keto itu apa sih, Pak? Jadi gini, diet keto itu sendiri merupakan diet yang kita dianjurkan itu mengkonsumsi tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan mengkonsumsi protein itu secukupnya. Nah, jadi kan biasanya kalau kita diet itu kan dietnya kita menghindari lemak, makannya lemak, tetapi di sini kita mengkonsumsi yang namanya lemak. Tapi lemak apa? Lemak yang baik, gitu. Jadi di sini diet keto itu adalah diet yang kita mengkonsumsi tinggi lemak. Gitu ya, Pak. Kalau prinsip diet keto itu sendiri apa, Pak? Jadi prinsip diet keto itu sendiri adalah kita mengambil sumber energi itu dari namanya lemak. Kenapa bisa diambil dari lemak itu? Nanti di situ ada namanya keadaan ketosis. Ketosis, keadaan ketosis ini dilakukan di organ yang namanya hepar atau hati. Jadi di hepar itu nanti atau proses ketosis tadi di hepar itu akan merubah yang namanya menjadi keton. Jadi keton itulah yang akan menjadi yang namanya semen energi bagi tubuh kita. Gitu ya, Pak. Kalau pengaruh diet keto sendiri terhadap kita itu bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau pertama kali kita diet keto itu harus sebenarnya konsultasi dulu itu. Konsultasi ke dokter, tentunya orang-orang yang ahli. Contohnya itu dokter ya. Jadi kita konsultasi apakah kita memang kondisi tubuh kita itu cocok untuk melakukan diet keto ini kan. Nanti jangan sampai lah terjadi hal yang nggak diinginkan kan. Jadi pertama pada awalnya kan karena kita dulu biasanya konsumsi karbohidrat gitu kan. Diganti sekarang dengan tinggi lemak gitu kan. Tentunya akan ada sedikit perubahan di dalam tubuh. Mungkin akan terjadi lemas, akan lapar tentunya kan. Akan kita, kondisi kita lapar gitu. Akan susah tidur dan mungkin terjadi mual-mual gitu. Nah itu Pak, untuk penderita diabetes dan obesitas bisa menerapkan diet ini nggak, Pak? Nah untuk orang yang terkena diabetes dan obesitas, tentunya kan tadi diet keto itu diet yang rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Kan kalau orang yang diabetes itu tentunya memerlukan rendah karbohidrat. Atau mengurangi yang namanya asupan gula. Gula itu kan berasal dari namanya karbohidrat kan. Jadi karbohidrat itu sendiri harus dikurangin. Jadi diet keto ini sangat cocok sebenarnya untuk orang yang obesitas dan diabetes. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, harus dianjurkan juga dia itu konsultasi dulu ke dokter untuk melihat apakah kadar gula darahnya ini gitu kan. Kan harusnya kadar gula darah orang itu normal gitu kan. Jangan sampai dia rendah gitu, terlalu rendah. Akan mengakibatkan yang namanya hipoglikemia nantinya bagi penderita diabetes. Begitu pak, kalau misalnya manfaat dari diet keto terhadap penderita diabetes dan obesitas itu apa pak? Ya manfaatnya itu sendiri banyak ya. Karena kita disini akan mengurangi namanya asupan gula kan. Biasanya asupan gula itu sangat berpengaruh untuk orang diabetes dan orang obesitas. Kalau kita konsumsi gula banyak, tentunya obesitas makin gemuk tentunya kan. Atau karbohidrat itu kan ada gulanya jadi makin gemuk untuk yang diabetes juga gitu. Maka kadar gulanya mungkin akan makin parah gitu. Tentunya dengan diet keto ini diharapkan konsumsi gulanya itu rendah. Sehingga akan mengurangi yang namanya obesitas dan yang namanya diabetes tentunya penyakit diabetesnya. Kalau gitu pak, kalau menu diet keto bagi penderita diabetes apa saja pak? Harus makan sayur, buah, terus apa lagi pak? Ya benar juga itu harus konsumsi buah juga, sayuran tentunya kan. Kan tadi ada protein jumlahnya secukupnya. Tapi kan disini diet ketogenik itu intinya itu meningkatkan konsumsi lemak. Jadi yang kita tingkatkan yaitu konsumsi lemaknya. Tentunya konsumsi lemaknya ini lemak yang baik, jangan yang lemak yang lain-lain ya seperti goreng-gorengan, kentang goreng dan lain sebagainya. Tetapi lemak yang baik itu maksudnya itu konsumsinya buah alpukat contohnya itu lemak baik. Ada minyak zaitun, ada minyak kelapa, ada seperti daging-dagingan yaitu daging ayam bisa, daging sapi, bagi ikan, ikan salmon, ikan tuna. Jadi kalau yang harus dihindarkan sebenarnya untuk orang yang diabetes dan obesitas itu tentunya kadar gula yang tinggi tadinya kan. Jadi mengkonsumsi karbohidrat itu tentunya harus dihindarin. Konsumsi contoh karbohidrat itu kan banyak, itu bisa terdapat pada mie, pasta, pada roti, dan pada makanan-makanan menghindari junk food tentunya. Makanan-makanan yang cepat saji. Oh gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah menjelaskannya kepada kami. Ya sama-sama tetapi ingat ya, kalau kalian ingin memulai diet keto itu kalian lihat dulu, kalau mau mulai diet keto tentunya harus melihat kondisi fisik kalian dulu, kondisi kesehatan kalian. Apakah memang baik untuk dilakukan untuk kalian, jangan sampai nantinya diet ini akan menjadi masalah bagi kalian. Tadinya ingin sehat, jadi sakit jadinya. Oke Pak, itu denger Ji, bisa lah nih ya kamu coba diet keto. Iya tiada satu coba nih, tapi hari ini kita coba dulu ya ti, wapur. Yaudah yuk aku temanin, tapi janji loh ya dicoba. Siap ti. Sampai jumpa. Terima kasih.